Halo, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Miss berharap kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6, Perubahan Wujud Benda. Sebelum kita mulai materi pelajaran kita untuk hari ini, kamu berdoa dulu ya. Nah, kalau sudah berdoa, mari kita mulai materi pelajaran untuk hari ini. Nah, sekarang kita akan belajar tentang proses mengembun. Apa sih mengembun itu? Mari kita perhatikan wacana di bawah ini. Mengembun. Mengembun adalah proses wujud dari gas menjadi cair. Jadi, mengembun merupakan kebalikan dari memuat. Peristiwa mengembun sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan. Coba kamu perhatikan gelas ini. Mengapa gelas ini kelihatan di luarnya ada bintik-bintik air? Kamu perhatikan ya, di luar gelas ini ada bintik-bintik air. Penyebabnya apa? Ya, penyebabnya adalah ketika kita memasukkan pecahan-pecahan es ke dalam gelas, mula-mula sisi luar gelas tering. Beberapa saat kemudian, terdapat bintik-bintik air pada sisi gelas. Nah, coba perhatikan kembali gambar yang kedua. Perhatikan kaca mobil pada saat turun hujan. Saat turun hujan, kaca mobil bagian dalam tampak burang. Atau kamu pernah meletakkan atau menempelkan tangan pada kaca mobil pada saat turun hujan? Apa yang terjadi? Pasti tangan kamu atau tangan kalian akan basah. Mengapa kedua perisiwa itu dapat terjadi? Mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Untuk memahami kedua perisiwa ini, mari kita baca penjelasan berikut ini. Udara di sekitar kita banyak mengandung uap air. Jika bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin, uap air berubah menjadi titik-titik air. Jadi, titik tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas. Akan tetapi, tetes-tetes air berasal dari uap air di sekitarnya yang mengembun. Demikian juga yang terjadi pada kaca mobil sisi dalam saat turun hujan. Setelah membaca penjelasan di atas, ada beberapa kosa kata baru yang perlu kita cari artinya dalam Kamus Bahasa Indonesia. Perhatikan tabel di bawah ini. Nah, di sini ada kosa kata baru beserta artinya. Artinya ini sudah kita lihat di dalam Kamus Bahasa Indonesia ya. Satu, proses. Yang artinya, proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait. Dua, kosa kata barunya itu ada embun. Embun adalah uap air yang mengalami proses pengembunan. Yaitu proses berubahnya gas menjadi cair. Dan yang ketiga, kosa kata yang baru itu yaitu cuaca. Artinya, cuaca adalah keadaan udara pada saat tertentu dan di wilayah tertentu yang relatif sempit dan pada jangka waktu yang singkat. Selanjutnya, yang keempat yaitu kosa kata yang barunya itu yaitu suhu. Artinya, suhu adalah suhu adalah suatu besaran yang menunjukkan derajat panas benda. Yang kelima, kosa kata yang barunya itu yaitu adalah uap. Artinya, uap adalah titik-titik dari benda cair. Contohnya, air di udara. Nah, di sini sudah ada kosa katanya. Sekarang, tugas kamu dari buku cetak halaman 144 buat di buku PS dengan membuat kalimat dari kosa kata tersebut. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam satuan waktu. Kalau kemarin di pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang satuan berat dan sudah mempelajari tentang satuan panjang. Sekarang, kita akan belajar tentang satuan waktu. Dalam rutinitas sehari-hari, tidak akan terlepas dari waktu. Mulai dari bangun tidur pagi, mandi, sarapan, berangkat sekolah, melaksanakan kegiatan belajar dan bermain, nonton TV, olahraga, dan banyak lagi kegiatan yang membutuhkan waktu. Jadwal pelajaran maupun jadwal kegiatan setiap hari adalah contoh penerapan pengaturan waktu yang terdapat jenis kegiatan dan waktu pelaksanaannya. Tentunya, sebelum membuat jadwal, harus terlebih dahulu dapat membaca waktu yang tertera pada jam dinding. Sekarang, mari belajar mengenal waktu. Perhatikan alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Di sini ada jam analog, jam di digital, jam pasir. Apa perbedaan dan persamaan antara ketiga jenis jam di atas? Persamaannya, ketiga jam tersebut sama-sama berfungsi untuk menunjukkan waktu. Sedangkan perbedaannya, jam analog memiliki jarum penunjuk jam yang akan berputar setiap detik, menit, dan jam. Sedangkan jam di digital hanya menunjukkan angka waktu yang akan berubah setiap menit dan jamnya. Sedangkan jam pasir tidak memiliki angka, hanya perpindahan pasir yang menunjukkan perubahan waktunya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jam analog. Jam analog menggunakan dua atau tiga jarum sebagai alat penunjuk waktu. Jarum pendek menunjukkan jam, jarum panjang menunjukkan menit, dan jarum panjang lainnya menunjukkan detik. Untuk membaca jam, perlu diketahui bahwa jarum pendek berpindah satu angka setiap satu jam. Sementara itu, jarum panjang berpindah satu angka setiap lima menit. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut ini. Pada gambar di samping, jarum pendek menunjukkan angka lima. Sedangkan jarum panjang di angka dua belas. Dibaca pukul lima tepat. Ditulis pukul kosong lima titik nol-nol kalau dia di pagi hari. Sedangkan kalau di sore hari, pukul tujuh belas tepat. Sekarang perhatikan gambar di samping berikutnya. Jarum pendek menunjukkan angka sepuluh. Jarum panjang menunjukkan angka satu. Angka satu ini dibaca lima menit. Jadi, pukul sepuluh lebih lima menit. Dan ditulis sepuluh titik kosong lima. Itu kalau pagi. Sedangkan kalau malam hari, dibaca pukul dua puluh dua lewat lima menit. Pasangkanlah jam dengan waktu yang sesuai. Mari kita pasangkan jam dengan waktu yang sesuai. Sekarang perhatikan gambar pertama. Gambar pertama itu jarum pendeknya itu di angka tujuh. Berarti pukul tujuh. Sedangkan jarum panjangnya itu di angka delapan. Di angka delapan itu berarti dari angka enam ke angka delapan itu. Ingat ya. Angka enam itu menunjukkan tiga puluh menit. Berarti kalau ditambah lagi ke angka tujuh berarti tiga puluh lima menit. Ditambah lagi ke angka delapan berarti empat puluh menit. Jadi pukul tujuh empat puluh menit itu kita tarik garis ke yang mana? Ya di sini ya kita tarik garis ya. Selanjutnya gambar yang kedua. Gambar kedua itu jarum pendeknya itu di angka satu. Berarti pukul satu. Sedangkan jarum panjangnya itu di angka tiga. Angka tiga ini berarti lebih dari lima belas menit. Berarti pukul satu lewat lima belas menit. Yang mana ya angkanya? Ya benar. Selanjutnya jarum pendeknya di angka enam. Berarti pukul enam. Sedangkan jarum panjangnya itu di angka satu. Satu ini berarti lebih dari lima lebih dari lima menit. Berarti pukul enam lewat lima menit. Yang mana ya? Ya kita tarik garis benar. Selanjutnya. Pukul jarum pendeknya di angka lima. Sedangkan jarum panjangnya di angka dua. Di angka dua ini berarti dia lebih dari sepuluh menit. Jadi jam-jamnya itu menunjukkan waktu lima lewat sepuluh menit. Selanjutnya. Gambar selanjutnya itu jarum pendeknya itu di angka delapan. Sedangkan jarum panjangnya itu di angka empat. Berarti pukul delapan lewat. Lewat berapa? Ya pukul delapan lewat dua puluh menit. Selanjutnya yang terakhir. Jarum pendeknya itu di angka sepuluh. Sedangkan jarum panjangnya itu di angka sembilan. Tadi berarti pukul sepuluh lewat empat puluh lima menit. Ya sekarang tugas kamu lihat di buku tematik. Tema tiga halaman seratus lima puluh sembilan sampai seratus enam puluh. Nah sampai disini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Apa yang sudah kamu pelajari kamu boleh catat di buku catatan tematik kamu. Dan setiap tugas yang diberikan kamu boleh kerjakan langsung ya. Terima kasih.